Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan membagikan tata cara bagaimana menempel plastik UV yang berlubang atau plastik UV yang sobek dengan menggunakan lakban spesialis untuk plastik UV seperti ini ya contohnya ini lubang karena sengaja kemarin saya lubangi karena grenos kami ambruk tertimpa terkena angin jadi sengaja kami lubangi untuk membuang genangan air yang berada di plastik UV dan sekarang genus kami sudah kami pasang kembali sudah kami perbaiki dan sekarang untuk menempel plastik UV yang kemarin kami lubang ya supaya dia tidak merambat dan lebih tahan lama lakban dan plastik UV ini memiliki ukuran 15 cm dan kami beli di toko online dengan harga ini kemarin 40.000 rupiah dan ini memang spesialis untuk menempel plastik UV yang probek karena pasti UV tidak bisa kita berikan lem dan hanya menggunakan ini jalan satu-satunya sebelumnya kita bersihkan dulu lokasi atau tempat yang ingin kita lakban supaya debu-debu hilang dan plastik lakban bisa menempel merekat dengan sempurna selanjutnya untuk tata cara menempelnya silahkan simak video berikut ini ya kita tempelkan secara pelan lalu kita tarik secara perlahan-lahan supaya tidak ada lakban yang supaya lakban merekat dengan sempurna dan tidak ada gerutan contohnya seperti ini mohon maaf jika videonya kurang sempurna kurang pas karena kami ini sambil megang kamera jadi agak goyang-goyang kameranya lakban ini sangat kuat sekali dan sangat lengket dan sudah kami gunakan di lokasi lain juga bertahan dan hingga beberapa tahun dan memang ini lakban spesialis untuk plastik UV untuk menempel plastik yang sobek dan bisa anda dapatkan di toko online seperti shopee dan tokopedia banyak sekali yang menjual dengan harga yang bervariasi karena ada yang ukurannya lebarnya ada yang 10 cm ada yang 15 cm ada yang 20 cm dan semua memiliki harga yang berbeda ini setelah kami lem setelah kami lakukan bisa dicaksikan hampir tidak ketahuan ya solasinya dan ini kemarin sobek karena terkenal layangan ini kalau gak salah ini ya karena disini banyak anak-anak main layangan mungkin hal ini yang bisa saya bagikan jika ada pertanyaan silahkan meninggalkan komentar terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih